Undang-Undang MD3 telah resmi berlaku hari ini. Salah satu amanat Undang-Undang MD3 yang baru adalah penambahan pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan pimpinan DPR baru masih menanti nama yang akan diajukan fraksi PDI Perjuangan. Pelantikan itu adalah kewenangan dari fraksi yang mengusulkan. Sesuai juga dengan perubahan Undang-Undang MD3 ataupun Undang-Undang MD3 yang baru. Kan di dalam pimpinan ada penambahan, satu kursi pimpinan. Itu pun tentunya kita menunggu usulan dari fraksi PDI Perjuangan. Kalau sudah ada usulan kemudian diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dibicarakan di dalam rapim, kemudian di dalam rapim, kemudian disampaikan kepada BAMUS dan diagendakan di dalam rapat paripurna. Yang intinya adalah pelantikan dari salah satu pimpinan tersebut.